Halo guys, kembali lagi bersama gue, si Gamer School Oke guys ya, dan kali ini gue bakal lanjutin untuk gameplay Epic Conquest yang kedua ya guys ya Nah, di gameplay Epic Conquest yang kedua ini, disini gue bakal bahas buat cara kalian bikin voiteringnya guys ya Ada yang komen ke gue, Bang, gimana caranya bikin voiteringnya? Voiteringnya apakah bisa? Ternyata gue cek itu bisa guys ya, bisa kalian update ringnya Soalnya juga ada yang komen ke gue, Bang, gue itemnya sudah set merah semua, wow luar biasa hebat guys ya Kalau ibaratnya itemnya sudah merah semua, menurut gue itu udah luar biasa banget Tinggal kalian seimbangkan start kalian guys ya, oke jadi, nah start itu apa bang? Start itu seperti ini, misalnya kalian kan ada status ya guys ya Ini ada startnya nih, dari STN, Index, Agi, Aglili, sama Vitality guys ya Kalian tinggal seimbangkan startnya aja guys ya, kalau kalian sudah setnya itu sudah merah semua, oke Kenapa gue bilang begitu? Tadinya juga ada yang komen ke gue, Bang, gue sudah set merah aja, tetap masih kalah bang ya Sebenarnya kalau masih kalah itu wajar aja guys ya, kita juga lihat itu dari levelingnya juga, dari setiap karakternya guys ya, oke jadi seperti itu Yang jelas kalau setnya sudah merah semua, atau sudah void semua, kalian tinggal setting aja startnya sesuai dengan item-item void yang kalian pakai guys ya, atau seimbangkan guys ya Jadi, biar dari HP, DMX, sama defense-nya itu setara, ya karena disitu kan untuk void juga kan bagus juga guys ya Dari item-itemnya itu juga buat nambah kayak set item-item, kayak atribut-atribut kayak gini, status-status kayak gini guys ya, jadi seperti itu guys ya, oke Nah, gue bakal bahas buat tips ningkatin ringnya guys ya, oke, kita bakal langsung aja masuk ke penempa guys ya, oke Mungkin kalau gue bahas cara bikinnya, lebih baik gue langsung praktek aja, ibar langsung kita bikin ya Tiba-tiba gue bahas dengan omongan, mungkin dari kalian ada yang bingung, ataupun gimana Kadang-kadang juga gue kalau bahasnya cuma ngomong doang guys ya, barangkali kalian ada yang bingung atau gimana ya guys ya Tadi juga gue sebelum gue mau record, ini juga gue tadi habis lawan di boss, di mansion rift, kenapa gue main disitu Karena void soul-nya gue habis guys ya, wow, luar biasa banget Karena disini, di gameplay, gue cuma dikasih jatah sehari itu void soul-nya cuma 25 guys ya Jadi, kalau kalian punya item yang sudah void soul semua, ibaratnya sudah void semua Ibaratnya jangan sungkan-sungkan kalian jarang banget ke mansion rift guys ya Kalian harus ring juga di mansion rift, di mansion rift, karena kenapa Nanti ketika kalian butuh item-item yang sudah ringnya itu tingkat 2, yang udah gue bahas di video gue sebelumnya guys ya Jadi, kalau kalian mau diawakeningin sampai ke void, jadi kalau kalian sudah punya void soul-nya banyak Jadi, menurut gue kali itu nggak bakal bingung guys, jadi seperti itu guys ya Ibaratnya kalian juga gampang buat nikahin-nikatinnya Yang penting kalian dari jatuh aja nge-push di mansion rift buat ngambil voice soul-nya Oke, jadi seperti itu guys ya Nah, kita langsung aja shop ya guys ya di sini Nah, by the way, untuk si Clarice-nya Gue tinggal helm lah, tinggal helm guys ya buat ningkatinnya Cuma di sini gue butuh itemnya guys ya, yaitu bogu arrow tip Ada yang komen ke gue, bang cari bogu arrow tip atau bogu hon ya, gue agak lupa ya Ya, bogu arrow tipnya itu agak sulit bang, kenapa? Itu emang dari server guys ya Menurut gue, kalau kalian pengen dapetin bogu arrow tip Mainin di extreme terus guys ya Kalau nggak, gue sering dapet bogu arrow tip 3 3 sekaligus ya guys ya Itu kalau nggak salah gue main di normal guys Gue main di normal, gue juga eran banget Kenapa di extreme itu gue jarang banget Sekali gue main di normal, gue langsung dapet 3 item sekaligus bogu arrow tipnya Ya guys ya, gue juga kurang tau guys emang ini dari server seperti itu guys ya Gue tinggal helm aja nih ya Oke, untuk item-itemnya Health juga bisa kalian tempat ya guys ya Cuma di sini kalian juga butuh ring head yang kelas rare juga ya By the way, di sini untuk ring health-nya Gue sudah ada Tapi belum di kelas rare ya Cuma di sini gue pengen banget tinggal di kelas rare Di sini juga nanti gue bakal tanya-tanya kepada kalian Menurut saran kalian ya Jadi ibaratnya Saran dari gue juga ada Saran dari temen-temen di sini juga ada yang mainin juga guys Nanti gue juga bakal minta saran dari kalian Tapi mungkin di pertengahan video Ataupun di akhir video guys ya Oke, kita lanjut lagi guys ya Nah, di sini gue bakal tinggal di elemental ring guys ya Kenapa gue bilang di elemental ring Karena itemnya sudah ada Gue tinggal naikin ke void elemental ringnya guys ya Oke, di sini bakal dia ubah ke set mirah guys ya Wow, luar biasa banget Gue bakal ubah ke set mirah guys ya Let's go guys ya Lalu, gue mau ningatin ini dulu nih Untuk critical ringnya Gue ada satu Pasang gue critical ringnya ada satu guys Ini kenapa gue nggak ada ya Oke Gue tinggal butuh mana ada sini Kalau yang ini guys ya Oke, kita bakal bikin Void ringnya Buat si klares guys ya Karena itemnya sudah ada guys ya Kita nggak bikin aja Nah, cara bikin elemental ringnya Yang class rarenya gimana bang? Sama aja kalian nempah dari awal lagi guys ya Jadi dari uncommon Kalian nempah lagi jadi common Kalian nempah lagi jadi class rare Oke Sama kalian bikin senjata yang voidnya ya Senjata voidnya juga guys ya Kalau kalian bikin senjata yang voidnya juga Kalian juga butuh yang namanya Satu item di class rarenya juga Buat bikin Jadi seperti itu ya guys Ini juga sama guys ya Cuma di sini kalian harus double Jadi elemental ring yang class rarenya Kalian harus ada dua Oke Harus ada dua guys ya Kita langsung bikin aja guys ya Nah, kita bakal tahan Ah, sudah selesai guys ya Oke Ini Oh, langsung sembilan guys Luar biasa ya Tinggal kita enhance aja Sampai ke 12 Oke Mantap Nah, sudah ke 12 ya Sudah max guys ya Jadi gue dapat tambahan Crickle di make-nya 15% Wow Gue gak tau bakal lebih mantap lagi gak ya guys ya Oke Gue bakal linkan ini dulu device-nya Sampai ke 12 Oke Naiknya 44 ya guys ya Ini Edge net-nya gue mau habis gini guys ya Oke mau habis nih bentar lagi nih Kita habisin aja guys ya Kita habisin aja Nyari SNS itu gak gampang guys ya Ya Gampang sih Cuma yang penting kalian rajin nge-push aja gitu Oke Sudah habis guys Tinggal Berapa item lagi guys ya Oke Gue tinggal ninggalin ring health-nya aja guys ya Oke Ini saran dari gue guys Buat kalian Ya Ini saran dari gue aja buat kalian Kalau kalian bikin item Yang Misalnya Kalau mau naikin Void ring-nya Yang di ring health ya guys ya Saya saranin Yang udah plus 9 Jangan kalian tuker Dengan item Yang Masih baru bikin Oke Jadi kalau kalian mau upgrade Otomatis Yang ring health Yang plus 9 ini Masih tetap Kalian pake ya guys ya Jangan sampai kalian pake item Yang Ibaratnya Yang ring health class rent-nya itu Masih Masih plus 1 ya NS-nya ya guys ya Terus kalian Buat Bahan Ibaratnya Bikin Void ring-nya itu Pake Ring health-nya itu Yang Enhance plus 9 Kalau kalian pake itu Nanti kalian bakal Enhance dari awal lagi Jadi seperti itu guys ya Oke Ingat banget Oke Ini Gue minta saran dari kalian guys ya Lebih enakan Pake ring tingkat 2 Ataupun Pake ring tingkat 1 guys ya Silahkan Kasih Komen Di bawah guys ya Oke Gue minta saran dari kalian juga Ya guys ya Saran dari gue tadi guys ya Yang penting Kalian jangan sampai keubah Buat ningkatin ring void-nya ya Yang udah plus 9 Tetap aja pake yang plus 9 Jangan pake yang plus 1 Ataupun masih baru Kalau kalian pake masih baru Jadiin ke void ring-nya Itu bakal kalian enhance dari awal lagi Oke Itu saran dari gue guys ya Nah Gue tadi minta sarannya Lebih enakan pake ring tingkat 2 Ataupun ring tingkat 1 guys ya Cuma Untuk ring tingkat 2-nya Cari itemnya itu Satu agak sulit ya guys ya Bukannya sulit banget Agak sulit Kalau kalian Yang penting Kalau kalian rajin nge-push terus Buat dapetin Kayak mana dash Yang susah itu Kalau ring 2 Emang Mana dash guys ya Buat kalian dapetin Item-itemnya Oke Nah Kita bakal Lanjutin lagi Nah disini masih ada Sisa waktu guys ya Kita bakal come back dulu Oke Gue bakal liat item tugas hariannya dulu guys ya Nice banget Kita bakal kesini dulu Nah ini gue sudah selesai semua Gue tinggal ke black thunder guys Oke Gue bakal lawan boss Serigala guys ya Oke Nah Oh ya guys disini gue bakal masuk ke tiba-tiba Ini gue bakal Ini pengen gue tunjukin sesuatu Kepada kalian ya Ibaratnya barangkali Kalian itu Cari voidnya agak sulit Buat dapetin Oke Disini gue kasih tau buat kalian Gue sudah main 3 kali guys 3 kali ya Dari mode normal Hard Extreme Sehari gue main 3 kali Kenapa bang? Karena disini kan Kalian liat aja Ini ada batas slotnya guys ya Oke Disini ada batas slot Oke Jadi Kalau kalian Slotnya itu Ibaratnya Belum habis Kalian bisa bakal Masuk Ke dimension trip lagi guys ya Jadi seperti itu Jadi kalian bisa masuk 3 kali 4 kali kayaknya bisa guys ya Kalau gak salah Gue pertama-pertanya itu Cuma masuk 3 kali doang Sih gue jarang Gue belum bisa masuk ke 4 kalinya guys ya Jadi Gue masuk di normal Di hard Sama di extreme Oke Gue cuma masuk 3 kali ya Dan disitu Yang sering gue dapet Itu adalah void soulnya Dimana void soulnya itu Sering-sering gue dapet banget guys ya Disini kan void soulnya Gue baru dapet 19 nih Gue di jatah Sehari cuma 25 Berarti sisanya Tinggal 6 void soul lagi guys ya Yaitu ada di extreme Oke guys ya Jadi seperti itu guys ya Untuk runenya Gue juga di batas 15 Cuma disini Baru dapet 6 guys ya Untuk gold Sama XP nya ya Sudah biasa guys ya Ini cuma di batas 10 ribu ya guys ya Ini untuk 1 hari guys 1 hari ya Selama 24 jam Oke Jadi seperti itu guys ya Jadi kalian bisa masuk 3 kali Kalian bisa Jadi disini tuh Functionnya gak di batas Oke Nah kita bakal langsung aja Ke sini guys Ke black thunder ya Ke black thunder Oke Gue bakal lanjutin misinya lagi Untuk ke black thunder guys ya Let's go aja Nah jadi Itu ya guys ya Silahkan kalian komen aja Di bawah ya Tadi yang saran dari gue Gue minta saran dari kalian Lebih enak yang ring tingkat 2 Atau ring tingkat 1 guys ya Cuma cari ring tingkat 2 nya Kan map nya belum kebuka Kalau suku-sul Kalau udah kebuka semua Dan mana dust nya Dipermudahkan guys ya Tolonglah server Permudahkanlah Untuk cari mana dust Sumpah Cari mana dust nya itu Gak gampang guys ya Apalagi bugua arotip Juga bener-bener Emang sulit Item item itu Dua itu emang Bener-bener sulit guys Buat kalian dapetin gitu ya Tapi Kalau kalian rajin Nge-push terus ya Mungkin kalian bisa dapet guys ya Oke Nah kita bakal langsung battle Let's go Ini dia ngumpul semua Mampus kau ya Mampus semua loh Mampus Hmm Ow 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 Punyinya gitu guys ya Serigalanya Wuuu Mantap sekali Timennya udah lumayan sakit nih Nah Mampus Kalau kena api ya Kalau kena api Mati dia ya Kebakar Nah Langsung keluar akhirnya kau ya Oke Aduh Mampus gue Kenapa gue gak pake skill meriamnya si Si Hero guys ya Nah Kena api juga loh Lalu guys Awas 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 Oh gue gak pake Kena api guys Nah Gitu dong Nah Oke Kalau Kalau yang udah extreme kayak gini Sudah mulai gampang guys Dulu waktu Pas gue awal main gameplay Epikonus kayak gini Ini bener-bener sulit banget loh Boss pertama kali Thunder Black Ini bener-bener sulit guys Sumpah Waktu awal gue main gitu ya Kalian pas inget ya guys ya Waktu awal gue main ya Waktu awal Kalau gak salah Di level berapa Di level 6 guys Kalau gak salah guys ya Ini bener-bener sulit banget Tapi yang sekarang Udah mulai gampang banget gitu ya Level 20 21 15 Ya Bukan 15 Ini aja Kalau gak salah Marksnya sampai 12 kayaknya Ya itu Itu bener-bener Gak masalah sih Itu udah mulai gampang banget gitu Gue dapetin itemnya Nah Dapet lagi tuh Thunder-nya Oh dapet invasion juga guys ya Let's go with Man Gue dapet Black Thunder Oke Gue sudah selesain Untuk mission-nya Jadi kita comeback aja Ke capital guys ya Kita ke Capital Kita ke Knekhal Guys ya Buat dapetin item-item hadiah Disini Seperti biasa Gue bakal naikin reputasi guys Terus Gue bakal naikatin reputasi terus guys ya Karena Gimana ya Gue pengen Coba-coba ya Ini Untuk naikin level yang terbaru ya Oke Gue bakal naikatin ke level 8 Nice banget guys Kita ke mention Dan ini sudah gue dapet semua Gue udah dapet Thunder Dapet-tandar lagi guys ya Wow Dapet runenya juga Nice 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 Gue sepertinya pengen bikin rune lagi guys ya Cuman kayaknya nanti di next video aja guys ya Karena duitnya lumayan sih guys Ada 100 ribu Oh 80 81 Tadi kalau saya 100 ribu ya Sekarang udah 81 guys ya Ampun Abis dong Ya udah gak apa-apa ya guys ya Goldnya gue masih kalah sama temen-temen sekalian Oke Gue bakal lihat dulu reputasinya Oke 200 guys Gue baru 80 nih Berarti misinya Kalau gue selesaiin lagi 1, 2, 3, 4, 5 ya 50 coy Wow Gue bakal nunggu lama ini 130 Berarti gue main 3 kali lagi Buat reputasinya Jadi 3 hari lagi guys Gue bisa naikin Slime Slime Require 50% Gue gak tau ini gunanya buat apa guys ya Oke Jadi untuk videonya Sampai situ dulu guys ya Kita bahas untuk Void Ringnya guys ya Void ringnya guys ya Ini dia Void ringnya Tinggal gue pasang soket aja Yang jelas gue Minta saran dari kalian Guys Enakan Pakai ring tingkat 2 Ataupun ring tingkat 1 guys Untuk kali ini Mungkin nanti Kalau udah ada update map baru Untuk di gurun pasir Guys ya Di Danone Desert Mungkin gue bakal fokus Ke ring tingkat 2 guys ya Oke Bakal gue masuk Ke ring tingkat 2 Menuju Ke void ring tingkat 2 guys ya Seperti itu guys ya Tapi gak masalah Untuk kali ini Gue pake Ring tingkat 1 Untuk Pertama kali Ini ya guys ya Gue bikin guys ya Oke Jadi untuk video Sampai situ dulu Kalau kalian ada yang Pengen ditanyakan Silahkan komen di bawah guys ya Thank you udah nonton Oh iya guys Gue gak lupa Untuk kode redeemnya Thank you banget Sudah kebuka Ya guys ya Ternyata Tinggal kalian bersih Ceknya aja guys ya Thank you banget Buat temen-temen Bang Coba bersihin ceknya bang Kalau sudah bersihin ceknya Abang bisa buka Kode redeemnya Ternyata bener guys Wow Thank you banget Udah komen guys ya Dan ternyata Itu bener-bener Berhasil guys ya Oke Nanti kita bakal Nenek lagi See you next time Sampai jumpa Thank you banget Thank you banget Guys ya Oke Sampai jumpa Bye-bye Yeay Yeay Sub indo by broth3rmax